Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Tafakur Fiddin Kali ini kita akan menceritakan tentang kejadian Nabi Musa AS yang digigit oleh seikor semut Namun yang beliau lakukan adalah membakar semua semut yang ada disitu Dan bagaimana kisah kelanjutannya? Simak terus videonya di channel Tafakur Fiddin Namun sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik like Bagikan video ini supaya memberikan manfaat dakwah bagi orang lain Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru tentang Islam Terima kasih Pada suatu masa, ada kisah seorang Nabi Allah yang sedang menempuh perjalanan jauh Di tengah perjalanan, sang Nabi merasa lelah Akhirnya beliau bertuduh di bawah pohon dari panas matahari yang menyengat Namun tidak disangka, ternyata di sekitar pohon tersebut terdapat sebuah desa semut Nabi tersebut adalah Nabi Musa AS Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fatuhu Bari Bishar Rahi Sahih Bukhari Sehingga hanya Nabi Musa AS berserta pengikutnya di bawah pohon Membuat para semut merasa tidak nyaman dan terdengat dan terganggu Biasanya, ketika semut merasa terganggu dengan hadirnya makhluk lain di sekitarnya Ia melawan orang yang mengganggu ketenangannya itu Akibat merasa terganggu Datanglah seekor semut menggigit Nabi Musa AS Di tengah keadaan lelah dan lapar Hadirnya semut yang menggigit tentu membuat beliau marah Sebab Nabi juga seorang manusia Walaupun beliau mendapat kekukusan dari Allah SWT Nabi Musa AS yang marah akibat gigitan seekor semut Kemudian memerintahkan kepada para pengikutnya Untuk menjauhkan semua barang bawaannya dari pohon Yang dijadikan tempat singgah itu Nabi Musa AS lalu membakar kawanan semut-semut yang ada di sekitaran pohon Termasuk tempat tinggal semut yang ada di situ Para semut yang sedang berjalan-jalan di desanya Dan di sekelilingnya pun ikut terbakar oleh panas api Yang dinyalakan oleh Nabi Musa AS Tidak terkecuali para kawanan semut yang masih berada di dalam lubangnya Dan berada di dalam tanah yang tidak tahu apa-apa itu Melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Musa AS Allah SWT kemudian menugurnya dengan berfirman Mengapa tidak seekor semut saja Sedangkan dalam sahih Muslim Imam Muslim meriwayatkan bahwasannya Allah SWT berfirman Hanya karena kamu digigit oleh seekor semut Lalu kamu membinasakan sebuah umat yang bertasbih kepada aku Apa yang dilakukan Nabi Musa AS adalah sebuah kekilafan Sehingga Allah SWT menyalahkan dan mencila Nabi Musa AS Karena yang menggigitnya hanya seekor semut Namun beliau justru membunuh semua semut yang ada di situ Jika memang mesti dihukum Seharusnya yang dihukum hanyalah semut yang menggigitnya Bukan semua semut yang ada di situ Seketika Nabi Musa AS merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya itu Sebab lebih menuruti hawa nafsu dan amarahnya Semut juga merupakan makhluk dan umat ciptaan Allah Setiap yang diciptakan oleh Allah pasti ada manfaatnya Dalam beberapa riwayat Bahkan mereka selalu bertasbih dan mencikikan Allah Seperti hewan dan ciptaan Allah SWT lainnya Allah SWT sendiri telah memberitahu dalam surah Al-Isra ayat 44 Langit yang ketujuh Bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya Tetapi kamu sekalian tidak mengerti Tasbih mereka Sungguh dia maha penyantun Maha pengampun Oleh karena itulah Soyak ianya manusia tidak boleh membunuh dan menyerang semut atau hewan lainnya Kecuali jika mereka memang menyakiti terlebih dahulu Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda Ada beberapa hewan yang boleh untuk dibunuh Seperti cica Anjing penggigit Kalajengking Tikus Burung gagak Dan Raja Wali Ataupun yang disebut dengan Fawasyak Allah SWT menyalahkan Nabi Musa AS Sebab beliau menghukum melampaui batas Ataupun berlebihan Beliau menghukum semut Semut yang tidak bersalah Dan tidak tahu apa-apa Akibat kesalahan seekor semut saja Dalam Islam sendiri Kita berhak melawan orang ataupun hewan yang menyerang kita Walaupun hewan itu adalah hewan jina Semut tersebut menyerang dan menggigit Sehingga orang yang digigitnya menghukumnya Maka dia tidak disalahkan Tetapi menghukum semua semut yang ada di desa itu Dan membakar mereka dengan api adalah sebuah hukuman yang melampaui batas dan penuh dengan ketidakadilan Kisah tentang Nabi Musa AS tersebut adalah suatu dalil tentang ketidakbolehan membunuh semut Sebagaimana tidak boleh membunuh binatang lain Kecuali binatang yang menyerang dan mengganggu Selain itu Membunuh hewan dengan membakarnya hidup-hidup adalah sesuatu yang tidak dianjurkan Bahkan tidak diperbolehkan dalam Islam Sebab Yang berhak mengazab dengan api Hanyalah sang pemilih api Yaitu Allah SWT Walaupun sebelum Islam datang Hal tersebut dibolehkan Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa AS adalah Kisah hidupnya tersebut adalah sebuah peringatan bahwa Allah SWT tidak menyukai perbuatan merusak Terberlebihan Dan ketidakadilan Termasuk kepada semua makhluk ciptaan Allah Baik itu binatang ataupun tumbuh-tumbuhan Karena tujuan diciptakannya mereka juga bahagian dari kesinambungan Untuk menjaga kehidupan semua makhluk ciptaannya Yang ada di bumi ini Termasuk Kesinambungan Kehidupan Umat manusia Bahkan Allah SWT berkali-kali memperingatkan kepada para hambanya Terkait Dengan berbagai perbuatan yang merusak Dan perbuatan membawa kerusakan Di antara larangan perusakan itu adalah perusakan terhadap tanaman dan binatang Islam adalah agama yang sangat menganjurkan untuk berbuat Saling mengasihi Sesama makhluk Allah SWT Bukan hanya sebatas pada manusia Tetapi juga binatang dan tumbuh-tumbuhan Karena seluruh makhluk ciptaan Allah Bertasbih kepada Allah SWT Wallahu a'lam bisawab Terima kasih telah menonton!